Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa Pagak TV bersama saya Wahyuni Catorini saat ini berada di SPMF SKB Kota Malang. Dengan narasumber dari Ibu Guru TK Impian Kecamatan Lawakwaru, Kota Malang. Untuk lebih jelasnya kami persilahkan untuk Ibu dari TK Impianku untuk memperkenalkan. Terima kasih waktu yang diberikan saya, nama saya Anies Musdalifah, saya mengajar di kelas BTA Impianku. Saya, namanya Kartika Budi Rahwita Nintias, saat ini saya mengajar di kelas A di TK Impianku. Berbincang-bincang sedikit ya Ibu, saya mulai untuk wawancara hari ini, kalau boleh tahu gimana sejarah atau sejak kapan Ibu mulai belajar untuk mengajar di TK Impianku. Saya mulai dari Ibu Anies Musdalifah dulu ya. Terima kasih Mbak Yuni, sebetulnya saya tidak ada basic untuk mengajar di TK, karena memang dari awal saya mengambil D3 itu untuk menjadi guru di SMP. Dan Alhamdulillah saya sudah sempat mengajar di SMP, di SMP Muhammadiyah Ngadiluwe di daerah Kediri, sempat mengajar selama tiga tahun. Dan sesudah itu, karena harus mengikuti suami, saya ke Malang, akhirnya jadi gurnya sudah selesai, saya lepas. Jadi Ibu Ruh Temah Tangga Murni selama beberapa tahun, setelah anak terakhir saya sudah berada di SD kelas 2, saya mulai mencari-cari kegiatan, dan akhirnya karena saya sudah terbiasa mengantar dan menjemput anak saya di TK, akhirnya saya tertarik dengan dunia anak. Saya kira dari SMP, mengajar ke TK itu istilah matematikanya kelebihan, tetapi ternyata enggak, justru kurang. Karena selama ini saya tidak pernah belajar tentang psikologi anak. Karena harus kecimpung dengan dunia anak, otomatis saya harus belajar lagi tentang psikologi anak. Itu awal-awal yang agak membuat saya harus belajar ekstra, yaitu menghadapi anak yang biasanya sudah, kalau SMP kan sudah mandiri, kita tinggal enaknya, sekarang kita harus mempersiapkan anak kecil dengan segala macam kendalanya. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah mengajar 19 tahun. Akhirnya dunia anak menjadi bagian dari kebahagiaan saya. Jadi saya mulai mengajar di TK itu, mulai 21 September 2001. Alhamdulillah sampai sekarang harus berpindah. Dulu mengajarnya di dekat rumah, karena ada aturan, akhirnya saya harus pindah supaya tunjangan yang dari pemerintah itu bisa keluar. Karena ada rasio, satu guru harus memegang 15 anak, dan di sekolah saya yang lama itu muridnya kurang dari itu, akhirnya harus berpindah. Dan Alhamdulillah di TK Impianku ini banyak sekali yang bisa saya pelajari, karena banyak orang, banyak wawasan, dan muridnya Alhamdulillah di atas 100. Untuk mengajar di TK Impianku kurang lebih Ibu sudah 19 tahun. Apa Ibu tidak merasa ingin lagi untuk mengajar di sekolah yang lebih tinggi, seperti SMP atau SMA bahkan Ibu? Sudah tidak, sudah tidak ingin lagi. Jadi dulu dari D3 itu, karena ada aturan dari pemerintah, meskipun TK itu harusnya kan levelnya level 0 ya, meskipun begitu, tapi dari pemerintah kan ada aturan harus minimal S1. Nah akhirnya saya menyempurnakan S1 itu kuliah lagi di Iki Budi Utomo. Nah setelah mempunyai ijasa S1, saya sudah tidak melirik ke sana kemari, ya di TK inilah kebahagiaan saya. Alhamdulillah, Bu, ya kalau begitu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sudah cukup lama juga untuk Ibu. Saya berpindah ke Ibu Kartika Budi untuk menjawab. Terima kasih Mbak Yuni. Kalau saya mulai bekerja jadi guru TK di Impianku mulai sejak berdiri, dari tahun 2008. Kebetulan saya dan teman saya, Udiana Yuli Anggrani yang sekarang menjadi kepala sekolah, mempunyai ide untuk mendirikan sekolah TK, yang kualitasnya bagus, tetapi dengan biaya terjangkau untuk masyarakat menang ke bawah. Jadi istilahnya sekolah yang bisa menaikkan kemampuan anak-anak, tapi dengan biaya yang terjangkau. Itu mulai 2008 sampai sekarang, Alhamdulillah mulai dari awal kontrak rumah kecil, satu rumah, akhirnya dua rumah, terus sekarang bisa kontrak satu rumah tapi besar. Alhamdulillah. Awal sekolahnya muridnya hanya 20 orang, dan Alhamdulillah sampai sekarang bisa sampai 100 lebih. Terima kasih. Maaf Bu Ibu Kartika, apakah ada donatur khusus dari TK Impianku, sehingga Ibu mempunyai keinginan untuk pembelajaran yang di sekolah Ibu itu dengan biaya yang sangat terjangkau? Saya awal berdiri, kami hanya mengandalkan biaya yang dari kami sendiri, kalau dari donatur khusus tidak ada, cuma sekarang beberapa tahun ini ada bantuan dari BUP, itu membantu untuk pembiayaan. Semoga sekolah ditambah maju, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam pembelajaran di TK Impianku, untuk saat ini Ibu, Ibu dengan pembelajaran yang seperti apa? Apakah tetap-tetap muka, atau seperti daring, atau bagaimana Ibu menyiasatinya menyiasatinya dalam kondisi pandemi seperti ini? Terima kasih, karena kita berada di bawah lingkungan Kemenak, Kantor Kementerian Agama, Kota Malang, dan dalam hal ini ada satu kasih sendiri yang membidangi, yaitu PENMA, Pendidikan Madrasah, dan yang semuanya ini harus mengacu kepada keputusan pemerintah, bahwa di masa pandemi tidak diperkenankan untuk mengadakan tata muka. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan dengan memakai sistem daring, dalam jaringan, yang pada awal pandemi kita memakai sistem pakai zoom. Karena di TK, pastilah berbeda dengan di SD atau SMP, yang anak sudah bisa komunikatif, bisa duduk manis, dan lain sebagainya. Tetapi karena masih anak TK, masih, ya memang dunianya berlari, masih kadang tidak ada di tempat, tidak ada gambarnya, anaknya itu lari kemana kita tidak tahu. Akhirnya kita evaluasi selama satu bulan dengan menggunakan zoom itu kurang efektif. Akhirnya dari yang biasanya enam orang, kita breakdown lagi menjadi tiga orang. Akhirnya yang terakhir sekali, yang kami menganggap itu paling efektif, yaitu dengan video call, yang satu grup itu hanya kita batasi tiga siswa, dengan satu guru. Jadi sebelum kita mengadakan video call, pagi itu sudah kita sampaikan menu pembelajaran yang harus kita sampaikan kepada wali murid di grup masing-masing. Jadi masing-masing kelas, kan ada grupnya di WA, kita sampaikan menu pembelajaran pagi itu, hari ini apa-apa saja. Nah, itu masih pagi, jadi nanti begitu kita video call, anak sudah punya gambaran. Oh, hari ini kita mengerjakan LKS halaman berapa. Jadi kita gampang saja, tinggal menyampaikan tema kita hari ini apa, secara singkat, karena memang waktunya terbatas sekali, satu kali video call itu hanya 30 menit. Jadi kita hanya secara global saja menerangkan, sudah kita lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada LKS yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Saya menambahkan, setelah awal PSBB dulu, yang lockdown awal tidak boleh ada pembelajaran sama sekali, setelah tahun ajaran baru, kami membuat channel, channel khusus di YouTube, namanya Rumah Belajar Impianku. Nah, dari situ, setiap hari, kami menyampaikan materi lewat video. Itu mempermudah untuk orang tuanya, cara mengajari bagaimana cara mengerjakan LKS, juga bagaimana materi yang akan disampaikan itu apa, sesuai tema. Setelah itu, tambah tadi yang sama daring tadi, juga video call. Itu ketika video call juga, diulas-ulas materi yang sebelum-sebelumnya, kayak hafalan doa, terus pembiasaan di rumah seperti apa, seperti itu. Pembelajaran daring seperti ini, lebih efisien mana, untuk tetap muka, atau pembelajaran dalam jaringan? Kan karena pandemi ini memang kondisi yang luar biasa ya, jadi, kita harus ekstra hati-hati, untuk mengikuti protokol kesehatan, yang sudah diberikan oleh pemerintah, oleh karena itu, mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, ya harus pakai daring itu tadi. Kalau efektifnya, memang efektif tetap muka, karena terutama untuk anak TK. Karena kalau dengan daring itu, mungkin tidak bisa menilai secara objektif. Karena, menghadap seperti ini, kalau ada pertanyaan, mungkin bisa saja dibisikin sama kakaknya, yang dari samping sana, apa samping sana, kan masih bisa. Jadi, sebetulnya, menilainya tidak bisa objektif. Meskipun itu, kita memberikan dalam bentuk tugas di LKS, itu pun juga kita kadang-kadang ragu, ini benar-benar kerjaannya putranya, apa enggak. Jadi, LKS itu, pertema kan, jadi satu tema itu, mungkin sekitar tiga minggu, ada yang satu bulan, begitu selesai dikerjakan sama anak-anak, kan dikumpulkan ke sekolah, untuk kita nilai. Jadi, kadang-kadang, sebelum pandemi, dulu kok, sepertinya ini, apa memang progresnya cepat sekali, anak ini kok, jadi mewarnanya rapi, jadi menulisnya bagus, kita jadi ragu. Jangan-jangan, ini memang dibantu, oleh kakaknya, atau orang tuanya. Itu, kalau ditanya efektifnya, memang efektif, kalau tatap muka, tapi dengan kondisi yang seperti ini, masih belum memungkinkan, jadi, ya, kita berharap, agar pandemi ini segera berlalu. Untuk Ibu Kartika, apa mau menambahkan? Baik, pembelajaran di TK impianku, dilakukan dengan cara daring, atau dalam jaringan. Maka kita harus tetap bersabat, bersabar, dengan sesuai protokol, yang kita hadapi di era pandemi ini. Semoga, pandemi ini segera berakhir, dan kita bisa belajar, tatap muka, seperti, yang kita harapkan. Saya boleh tanya lagi, Ibu, selama Ibu mengajar daring ini, apakah ada keluhan, untuk orang tua murid, untuk mengeluh, sebagai pelajaran seperti ini, kesulitan dalam hal, karena sekarang, jarang sekali ya, untuk wali murid, memegang HP kesulitan, terus ada yang tidak punya, terus langkah-langkah apa, di TK impianku, untuk menyelesaikan, hal-hal yang seperti ini. Seperti yang berawal, disampaikan oleh Ibu Tika, bahwa TK kami, memang bukan TK yang profit-oriented ya, memang TK yang, dari awal itu memang, ingin, mengangkat, lingkungan sekitar kita, untuk bisa, menikmati pendidikan, yang terbagus, menurut kemampuan kita, tetapi dengan biaya yang rendah. dari situ kan memang, wali murid kita sangat heterogen, jadi ada yang, memang berada, tapi juga banyak yang, di bawah, ada beberapa yang di bawah, garis kemeskinan ya, sehingga, ya, untuk urusan pulsa, dan lain sebagainya, itu memang jadi kendala tersendiri. Tapi, Alhamdulillah, sekarang ini, sepertinya, tidak ada orang, yang tidak pegang HP ya, untuk orang tua. Hanya saja, pada saat awal-awal, kita pakai zoom itu, memang keluhannya, dipulsa, pulsanya cepat habis, oleh karena itu, disiasati, tadi disampaikan oleh Ibu Tika, kita memakai, punya channel sendiri, yang rumah impianku tadi, jadi dengan YouTube, kan, lebih, lebih efisien lagi, terus, yang kemarin, pakai zoom, terus sekarang, berganti pakai video call, kan mereka tidak terbebani, pulsa, jadi bebannya kan ada di gurunya, itu yang, yang Alhamdulillah, sekarang, sedikit demi sedikit, karena pandemi ini, tidak terasa, sudah, enam bulan lebih ya, jadi, setiap bulan, kita evaluasi, apa, kendala-kendala, yang, kita hadapi, maupun, disa, yang disampaikan oleh, wali murid, yang sedang dihadapi apa, kita bicarakan bersama, dan kita carikan solusi, dan Alhamdulillah, menjelang, bulan ketujuh ini, kita sudah terbiasa, dengan seperti itu ya, dengan daring, meskipun, sebetulnya ya, tidak lega, pembelajaran seperti itu, karena tidak, bisa, langsung, berkeinteraksi, dengan anak-anak, seperti biasanya. Untuk yang terakhir, Ibu Kartika, bisa untuk menambahkan, bagaimana, misalkan Ibu, selain video call, kepingin, menemui murid, atau seperti apa, atau, mendatangkan murid, atau Ibu, yang mau mendatangi, ke rumah-rumah, wali murid? Kalau, kami cenderung, ke home visit, jadi, ke rumah, wali murid, ke rumah anak-anaknya, paling enggak, mungkin bisa, sebulan, satu kali, atau dua kali, dengan dijadwal, agar anak-anak, merasa, oh aku tuh loh, masih sekolah, diimpianku, ini loh guruku, gitu kan, paling enggak, masih bisa bertemu, dengan gurunya, meskipun, masih belum bisa, bertemu dengan teman-temannya, dan, itu juga, memberikan, mengurangi, rasa kangennya, buat sekolah, tapi tetap aja, nanti kalau ketemu, pasti, bu, kapan sekolahnya, aku lo pengen sekolah, aku pengen main di sekolah, seperti itu, nah itu tadi, lingga, om visit ke rumah, demikian, wawancara hari ini, dengan Ibu Anies Musdalifah, dan Ibu Kartika Budi, dari TK Impianku, Kecamatan Lowakwaru, Kota Malang, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Pagat TV, Panjen Api, gak pake, komen, ok, ok, Terima kasih.